Tidak mau menunggu lama, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar sepertinya langsung mengklarifikasi wacana duet Prabowo-Subianto, Gancar Pranowo. Langkah cak imin ini dinilai karena tak ingin merasa di-prank Prabowo untuk Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Koirul Umam, menilai Muhaimin Iskandar mulai bergerak mengamankan tiket bakal calon wakil presiden. Hal ini terlihat di kala cak imin menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto di Sudoarco, Jawa Timur, Minggu 12 Maret 2023. Pertemuan ini terjadi tak lama setelah mencuatnya wacana duet Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah, Gancar Pranowo di pemilihan presiden 2024. Cak imin mengajak Prabowo berkeliling menemui para Kiai selaku vote-getter yang efektif di kalangan Nadiin. Umam meyakini bahwa manuver cak imin berkaitan langsung dengan manuver Prabowo dan Gancar yang belakangan diisukan akan berduet di Pilpres 2024. Menurutnya, langkah cepat cak imin tersebut dilakukan sebagai upaya langkah mitigasi agar dirinya tidak kena prank koalisi dari Gerindra. Diketahui, Prabowo dan Gancar sempat mendampingi presiden Jokowi Dodo dalam sebuah kegiatan di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Spekulasi perihal wacana duet di Pilpres 2024 pun muncul setelah Prabowo dan Gancar kompak mendampingi Jokowi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Jojo Hadi Kusumo yang mendukung Prabowo dan Gancar berpasangan. Namun demikian, Hashim menuturkan Gancar mesti menjadi cawapres karena Prabowo figur politisi yang lebih senior dan memiliki lebih banyak pengalaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!